Hai semua, welcome back to my youtube channel Oke, di video kali ini aku bakal kasih 10 tutorial buat kalian Inspirasi wedding souvenir, handmade Oke, semuanya kalian suka ya sama videonya Kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, tonton video ini sampai habis ya Oke Halo, kita mulai ya teman-teman Yang pertama, ini aku pakai handuk atau towel Handuk kecil seperti ini ya teman-teman Jadi, ini seperti ini aku ambil salah satu Oke, terus abis ini ukurannya towel yang paling kecil ya teman-teman Lalu aku lipat jadi dua bagian Setelah itu, bagian ujungnya dilipat lagi seperti ini Lalu dilipat lagi, jadi tiga bagian seperti ini Oke, selanjutnya aku ngambil kain flanel Seperti ini panjangnya disesuaikan sama panjang handuknya ya teman-teman Lalu aku potong, setelah itu Seperti ini aku tekuk menjadi dua bagian antara kanan dan kiri Seperti ini Tekuk menjadi dua bagian Oke, ini ya teman-teman Jadi aku pakai warna yang kontras Setelah itu, kita gulung Seperti ini Aku rapikan sedikit Nah, seperti ini teman-teman Oke Dirapikan sedikit dengan menggunakan lem tembak seperti ini ya teman-teman Jadi biar lengket banget Seperti ini Lalu selanjutnya aku ambil seperti kotak kuai seperti ini Ini biasanya buat tempat cupcake Seperti ini Lalu ditaruh di atasnya Ini aku buat dari kan flanel juga teman-teman tinggal digulung Seperti membentuk nastor dan dikasih pita yang paling kecil Setelah itu ditutup deh Bagaimana hasilnya? Sama seperti kue kan? Oke, ini untuk yang pertama Lalu yang kedua Kita masuk sesinya Yaitu tetap pakai towel atau handuk Seperti ini Masih sama caranya Ditukk menjadi dua bagian Seperti ini Oke Selanjutnya yang ujung Ketengah Lalu di sudut belakang Seperti ini ya Menjadi tiga bagian Lalu setelah itu Baru digulung-gulung Dari ujung ke ujung Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Sama seperti cara yang pertama Ini cuma bedanya Dia agak yang bagian bawah itu Agak dimajuin aja teman-teman Jadi seperti cupcake aja pada umumnya Jadi agak menjorok ke depan gitu ya Bagian Nah seperti ini Lalu selanjutnya Ini aku kasih semacam Biasan atau pita gitu ya teman-teman Tapi ini aku Punya inisiatif buat Ngambil Cuma Biasan atau pitanya aja Yang kecil-kecil Jadi kalau kalian pengen Lebih murah Jadi kalian gak perlu tuh Beli yang Satu pack Untuk isi berapa Jadi ini aku belinya renda Renda bunga Beli satu meter Atau dua meter Lalu Ini kita potong-potong sendiri Teman-teman Jadi yang pasti low budget banget sih Seperti ini ya Caranya dipotong-potong sendiri Sesuai dengan kebutuhan kalian Kalian butuhnya berapa Seperti ini Lalu selanjutnya Aku lem Di bagian pitanya Lalu abis itu Langsung ditempel-tempel Itu sesuai kebutuhan kalian ya Misalnya kalian mau Pakai renda model lain Atau Mau pakai flanel Untuk jiasnya Seperti cupcake pada umumnya Itu gak masalah sih teman-teman Oke sekarang kita masuk yang ketiga Yaitu tetap sama ya teman-teman Dengan menggunakan kain towel Seperti ini Ini aku lipat Menjadi empat bagian Seperti biasa Lalu tinggal digulung-gulung aja Nah seperti ini ya Ini mudah banget Cara gulungnya juga Seperti ini Ini aku ngambil Semacam pita kecil Seperti itu teman-teman Lalu buat menghias Pada bagian atasnya Jadi seperti ini Kalian tinggal gulung-gulung aja Ini aku asumsikan sih Seperti kue lapis gitu sih teman-teman Kayak kue roll Seperti itu Jadi kesannya tuh seperti itu Jadi ini digulung-gulung aja Seperti ini Oke Nah setelah itu Ini untuk dirapikan aja Aku tetap pakai lem lilin Lalu digunting Nah seperti ini jadinya Dirapikan sedikit Oke Selanjutnya ini aku Ambil plastik ya teman-teman Lalu tinggal digulung-gulung aja Mirip seperti Kue Biar samaan aja sih Kesannya tuh seperti Roti gulung Oke Seperti ini teman-teman Jadi untuk mempercantiknya Ini aku kasih tita warna merah Sengaja sih warnanya kontras teman-teman Biar terlihat lebih manis aja menurutku Seperti ini Terima kasih tita warna merah Oke next Kita sekarang masuk ke yang keempat Oke Ini untuk yang keempat Aku pakai serbet ya teman-teman Serbet biasa Yang biasa dipakai di dapur Jangan salah loh Itu juga bisa dibuat Souvenir Untuk wedding Seperti ini ya Ini ukuran biasa Seperti yang biasa kita jumpai Nah ini aku tekuk menjadi dua bagian Ditekuk lagi Lalu aku tekuk menjadi persegi Teman-teman Seperti ini Di bagian ujungnya Karena kurang rapi Jadi aku masukin ke dalam Biar terkesan lebih rapi aja Jadi seperti ini ya caranya Oke Setelah itu aku ngambil Seperti kertas kue Yang biasa kita jumpai Di toko-toko kue Yang berbentuk rendah Seperti ini Aku tekuk menjadi dua bagian Di bagian belakang itu Lebih panjang daripada bagiannya depan Seperti ini Lalu selanjutnya Aku ambil pita Ini yang udah aku buat sendiri ya teman-teman Jadi terkesan lebih gede Lalu sebagai pemanis Aku pasang deh Di depannya sebagai hiasan Gimana? Terlihat manis kan? Oke selanjutnya Kalian bisa dibungkusnya Pakai kantong plastik Seperti ini teman-teman Nah seperti ini Itu terserah banget ya Ini kalau rekomen dari saya sih Lebih baik Dengan menggunakan kantong plastik Transparan seperti ini Biar keliatan aja Oke Ini bagian ujungnya Aku tali pakai Pita warna gold Jadi biar terkesan lebih mewah aja sih teman-teman Oke ini aku tali dengan model bentuk kita Jadi biar terkesan lebih elegan aja Seperti ini Serba juga bisa loh Dijadikan Beating souvenir yang lucu Seperti ini Tara Oke next Selanjutnya Kita masuk ke Yang kelima Oke Oke selanjutnya Ini aku pakai Gelas yang biasa kita Jumpai Di toko graba Seperti ini Aku pakainya Gelas loki Yang ukuran Paling kecil Teman-teman Jadi ini bisa loh Dibuat hiasan Atau souvenir Jadi ini aku hias Bagian luarnya Dengan menggunakan Pita Seperti ini Kurang lebih ini ukuran setengah cm ya teman-teman Pitanya Kecil banget Terus abis itu Aku lem seperti ini Tinggal dipotong Oke Oke setelah itu Kalian bisa Bungkus pakai Plastik Transparan Atau kalian bisa bungkus Seperti yang aku rekomendasikan Ini kain tile Mungkin sebagian orang Ada yang nyebutnya Kain tile Atau tile Ya teman-teman Ini aku nyebutnya Kain tile Ya Mohon koreksi ya Kalau salah Seperti ini Lalu Atasnya tetap Aku ikat Dengan menggunakan Pita Dengan warna Dan ukuran yang sama Teman-teman Jadi seperti ini Ini terkesan Biasa aja sih Teman-teman Tapi Kelihatan cantik Kok asal kita bisa Ngehiasnya Nah seperti ini Tinggal digunting Oke Pada bagian atas Ini bisa kalian Lebih rapiin sedikit ya Teman-teman Biar gak terlalu panjang Aja sih Oke Seperti ini Gak Ketinggalan Agar terlihat Manis Ini Aku Pasangin Semacam Putik bunga Seperti itu Teman-teman Seperti ini Dengan Sedikit warna yang senada Ada warna hijaunya Dan ada warna Bunga kecil-kecil Seperti ini Biar terlihat Lebih Manis Aja teman-teman Ini aku Pakain Tem-tembak dulu Lalu Baru deh Ditempel Seperti itu Ini gak harus Kalian Pakai Kain teal Teman-teman Kalian bisa pakai Plastik transparan Atau bisa Pakai Kain goni Misalnya Seperti ini Dan untuk hiasnya Sendiri Langsung Kalian kasih Tanks card Nama dan pasangan Atau Tambah dikasih Hiasnya Juga oke Dalamnya Bisa kalian Isi coklat Kecil-kecil Atau Kalian bisa Isi permen Itu Apa aja Tergantung Dengan kalian Oke Selanjutnya Selanjutnya Gak kalah Juga Gelas Yang Kecil Seperti ini Seperti jar Teman-teman Ini aku buat jar Tapi ukurannya Kecil Bukan mini Ini ukurannya Kurang lebih 8-9 cm Teman-teman Jadi ini Gak terlalu Kecil-kecil Banget Dan ini Dalamnya Aku kasih Gabus Seperti Buat hiasan Kalian bisa Dapetin Di toko Perang-pernik Dan ini Aku kasih Semacam Monte Oke Ini selanjutnya Aku masih Pakai Kain tile Oke Aku ambil Kain tile Lalu Aku ukur Kurang lebih Ukurannya Persegi Teman-teman Itu kalian Bisa menyesuaikan Sendiri Dengan gelasnya Seperti Ini Kain tile Itu kan Tipis Ya Teman-teman Jadi ini Aku Guntingnya Itu lebih Besar Teman-teman Jadi Biar Nggak Terlalu Tipis Aja Dipakainya Untuk Bisa Saling Ditindih Seperti Itu Seperti Ini Ya Teman-teman Lalu Aku Jadi Empat Setelah Itu Baru Untuk Menutupnya Seperti Ini Untuk Talinya Kalian Bisa Pake Macem-macem Kalian Bisa Pake Tali Seperti Tali Rami Atau Kalau Ala-ala Vintage Seperti Itu Teman-teman Kalau Ini Karena Ada Pita Jadi Aku Pakainya Pita Warna Hijau Seperti Seperti Ini Teman-teman Kalian Ini Mudah Banget Digunain Ini Pitanya Juga Diusahakan Jangan Terlalu Besar Teman-teman Pitanya Kecil Aja Asal Kelihatan Aja Teman-teman Untuk Warnanya Sendiri Juga Masuk Senada Sama Isian Dalamnya Isian Dalamnya Macem-macem Kalian Bisa Isi Permen Atau Kalian Bisa Isi Coklat Kecil Atau Kalian Bisa Isi Serbuk Serbuk Biasa Kalian Dipakai Atau Kalian Beli Di Toko Pernak Pernik Seperti Itu Dirapikan Sedikit Dan Tinggal Kasih Text Card Seperti Itu Kalau Kalian Pengen Dipakain Pita Seperti Yang Aku Rekomendasi Aku Saranin Buat Ditaruh Di Bagian Ujung Waktu Kita Gunting Tadi Biar Tidak Kelihatan Jadinya Seperti Ini Selanjutnya Kita Masuk Yang Ketujuh Adalah Gelas Vintage Kalian Bisa Dapetin Di Toko Grabah Sekarang Udah Banyak Dalam Berbagai Ukuran Aku Ambil Yang Paling Kecil Ya Teman Teman Dan Ini Aku Ambil Seperti Tempat Besek Tapi Modelnya Seperti Ini Teman Teman Bukan Lagi Kotak Mungkin Udah Biasa Yang Besek Yang Kotak Ini Aku Buat Model Lain Setelah Itu Pada Bagian Atasnya Bisa Kalian Tali Seperti Ini Dengan Tali Rami Oke Juga Atau Dengan Pita Juga Boleh Juga Pasti Teman Teman Kreasinya Lebih Keren Lebih Oke Oke Ini Aku Bentuk Seperti Ini Lalu Nggak Lupa Aku Seneng Banget Ngasih Pita Buat Hiasan Ukuran Sedang Seperti Ini Teman Teman Biar Kelihatan Manis Aja Sih Seperti Ini Dan Ini Kalian Untuk Pitanya Sendiri Kalian Bisa Buat Sendiri Atau Kalau Kalian Males Bikin Sendiri Kalian Juga Bisa Kok Beli Kurang Lebih Harganya Itu 15 Rp Itu Kalian Sudah Dapat 50 Sampai 100 Pita Kalau Nggak Salah Oke Selanjutnya Ini Aku Pakai Piring Ya Teman Teman Ini Piring Kecil Yang Berbentuk Daun Ini Lucu Banget Ini Aku Rekomen Ke Kalian Juga Kalian Bisa Pakai Kain Pile Kalau Kalian Terlalu Kecil Ini Seperti Ini Teman Teman Ini Bakal Susah Banget Buat Ditali Pada Bagian Ujung Aku Rekomendasi Ini Pakai Kain Pilenya Itu Kalian Gunting Yang Lebih Besar Teman Teman Jadi Masih Ada Sisa Seperti Yang Kita Buat Tadi Jadi Masih Ada Sisa Buat Kita Ngikat Dan Masih Ada Rambut Pada Bagian Atas Nya Gitu Teman Apa Namanya Kayak Gitu Jadi Ini Aku Coba Yang Lebih Besar Buat Kain Karena Daun Nya Juga Lumayan Agak Besar Teman Teman Yang Gak Terlalu Besar Banget Tapi Kalau Ukuran Segini Pas Sih Dibuat Souvenir Seperti Itu Kalau Kalian Punya Ide Apa Aja Bisa Kalian Tulis Di Kolom Komen Ya Teman Teman Ini Kalian Bisa Dapetin Di Toko Graba Itu Lebih Murah Banget Apalagi Kalau Kalian Belinya Di Tempat Grocer Yang Pastinya Murah Banget Kalian Bisa Ngelih Sendiri Itu Lebih Oke Aja Sih Kalau Menurut Teman Teman Daripada Harus Beli Seperti Ini Masih Sama Seperti Sebelum 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 Ya Aku Pakain Kain Tule Atau Tile Seperti Ini Pada Bagian Ujung Ini Mudah Banget Kalian Bisa Ngikat Pake Apa Aja Pake Tali Rami Atau Pake Pita Ukuran Kecil Itu Bisa Banget Itu Juga Udah Termasuk Hiasan Ya Teman Teman Kalau Pake Pita Itu Soalnya Aku Milinya Warna Kontras Aja Gitu Biar Kelihatan Teman Teman Jadi Enggak Perlu Pake Pita Pita Yang Pita Pita Lagi Atau Hiasan Bunga Bunga Kecil Lagi Seperti Itu Dibentuk Pita Seperti Ini Tinggal Ditarik Aja Oke Selanjutnya Kalian Rapikan Bagian Atasnya Jangan Lupa Diusahakan Kalau Buang Jangan Terlalu Banyak Ya Teman Teman Mungkin Ini Aku Tadi Enggak Aku Ukur Sih Enggak Aku Hitung Seberapa Nah Tara Maniskan Ini Jangan Lupa Dikasih Thanks Card Oke So Pening Selanjutnya Aku Rekomendasikan Yaitu Flower Teman Teman Bunga Ini Juga Dari Kain Flanel Teman Teman Kalian Murah Banget Kalian Bisa Dapetin Kain Flanel Itu Per Meter Atau Per Lembar Seperti Itu Ini Aku Kasih Kertas Bawahnya Teman Teman Kertas Buffalo Seperti Itu Dan Atasnya Aku Kasih Dacron Biar Enggak Kelihatan Buat Kertasnya Dan Ini Aku Ambil Semacam Pot Bunga Gitu Teman Teman Jadi Ini Bawahnya Coba Aku Kasih Lem Tembak Seperti Itu Lalu Baru Dia Dipasang Ini Kayak Ala Taneman Gitu Teman Teman Tapi Bukan Taneman Asli Taneman Semacam Dari Kain Panel Gitu Mungkin Lebih Awet Dan Bisa Untuk Pajang Lebih Lama Daripada Taneman Asli Dan Lebih Ekonomis Pastinya Kalian Bisa Bikin Sendiri Buat Sendiri Dan Next Akan Aku Buatin Tutorialnya Untuk Buat Bunganya Seperti Ini Ini Kasih Pita Seperti Ini Kalian Bisa Hias Untuk Potnya Itu Kalian Bisa Hias Dengan Menggunakan Renda Kecil Seperti Ini Kalaupun Kalian Gak Pake Renda Gak Masalah Si Teman Teman Lem Lem Lilin Atau Lem Tembak Itu Oke Banget Digunain Teman Teman Jadi Nempelnya Itu Bener Bener Nempel Banget Tapi Kalian Hati Hati Ya Kalau Anak Kecil Harus Dipandu Dengan Orang Tua Menggunakan Lem Tembak Soalnya Rasanya Gak Enak Banget Kalau Kena Tangan Seperti Itu Ini Kalian Tinggal Potong Aja Seperti Ini Untuk Merapikan Oke Selanjutnya Aku Biasanya Kasih Plastik Aku Plastikin Seperti Ini Disesuaikan Aja Dengan Panjangnya Teman Teman Tingginya Itu Seberapa Kalian Gak Usah Panik Kalau Plastiknya Itu Kesannya Kurang Rapi Kalian Bisa Rapi Sendiri Dengan Ditekuk Bagian Atasnya Atau Bagian Ujung Bawahnya Lalu Kalian Slotip Lagi Biar Terkesan Lebih Rapi Misalnya Gak Mau Pakai Plastik Juga Gak Masalah Juga Teman Teman Aku Biasanya Kalau Tanpa Plastik Aku Rekomendasikan Juga Itu Menggunakan Tara Tas Kecil Seperti Ini Kantong Yang Kecil Seperti Ini Kalian Masukin Itu Juga Bisa Dijadikan Souvenir Seperti Itu Teman Oke Selanjutnya Ini Cara Packaging Selanjutnya Selain Dengan Menggunakan Pot Ini Aku Bikin Dengan Menggunakan Kertas Coklat Ini Kalian Bisa Cari Di Toko Khusus Kertas Atau Toko Buko Ini Dengan Menggunakan Namanya Kertas Samson Teman Teman Ini Murah Banget Kurang Lebih Perlembarnya Itu Sekitar 1500 Atau 2,5 Itu Kurang Lebihnya Teman Teman Ini Buat Bungkus Bunganya Kayak Terkesan Vintage Vintage Gitu Sih Jadi Ini Aku Bikinnya Sekitar 6 Kelompak Bunga Biar Terkesan Lebih Rame Gitu Tetap Dengan Menggunakan Bunga Vanille Teman Teman Sama Seperti Yang Tadi Cuma Ini Beda Packaging Aja Seperti Ini Aku Coba Rapikan Sedikit Lalu Biar Enggak Terkesan Polosan Aja Ini Aku Mikirnya Lebih Baik Dias Dengan Menggunakan Pita Teman Teman Pita Kertas Seperti Ini Jadi Ini Aku Lem Bagian Ujungnya Lalu Diputer Puter Seperti Ini Untuk Bias Bagian Tempat Bunganya Ini Seperti Itu Teman Teman Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Teman Teman Tidak Perlu Terlalu Besar Atau Tidak Perlu Terlalu Gimana Gimana Asal Sesuai Dengan Selera Kalian Aja Pengennya Lebih Simple Atau Lebih Rame Biar Terserah Kalian Dan Pastinya Kalian Buatnya Akan Jauh Lebih Keren Sesuai Dengan Kreasi Kalian Masing Masing Seperti Ini Teman Teman Gimana Menurut Kalian Jangan Lupa Tinggal Kasih Thanks Card Panca Oke Kita Masuk Poin Selanjutnya Oke Setelah Itu Aku Rekomendasikan Buat Ini Teman Teman Semacam Aku Mau Bikin Brow Ini Kalian Bisa Bikin Bunganya Sendiri Atau Kalian Bisa Beli Bunganya Seperti Itu Itu Berbuci Kurang Lebih Satu Kotak Itu Isi Banyak Banget Jadi Bisa Kalian Bikinin Brow Ya Teman Teman Itu Biasanya Sih Orang Biasan Baju Mungkin Seperti Itu Kalian Bisa Biasa Sendiri Dengan Menambah Renda Biar Terkesan Rame Aja Sebenarnya Aku Pasang Renda Yang Sesuai Dengan Yang Aku Bikin Di Pot Bunga Kecil Tadi Aku Pasang Renda Biar Kelihatan Lebih Rame Aja Dan Juga Aku Pasang Semacam Apa Itu Teman Teman Semacam Renda Renda Kecil Gitu Sih Sebenarnya Dari Sana Hiasanya Ada Juga Teman Teman Tapi Kalian Akan Jauh Lebih Low Budget Kalau Kalian Menghias Sendiri Sih Aku Yakin Kalian Bisa Kalau Ngehias Dan Pasti Jol Lebih Keren Seperti Itu Ini Coba Aku Rapi Sedikit Ya Teman Teman Ini Aku Pakai Alat Bantu Gunting Buat Rapinya Yang Masuk Kalau Kena Tangan Lamp Nggak Enak Banget Seperti Ini Tara Inilah Hasilnya Teman Teman Hai Teman Teman Bagaimana Videonya Mudah Kan Semoga Bisa Kalian Aplikasikan Di Rumah Semoga Bisa Menginspirasi Kalian Semua Untuk Bikin Wedding Souvenir Sendiri Di Rumah Dan Yang Pasti Aku Percaya Banget Kalian Jauh Lebih Kreatif Oke Kalau Kalian Merasa Konten Ini Bermanfaat Please Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Tunggu Tunggu Video Selanjutnya Bye Semua Tunggu Tunggu